Kita akan masuk ke bab baru Lumayan susah ini Tapi gak sejelimet deret Artinya pemahaman nangkep intuitifnya lebih gampang yang ini Oke, saya mulai saja Eh, jangan ngobrol, jangan ngobrol Awas ya, ngobrol diguyur banyak-banyak Oke, fungsi kalian udah tau ya Sekarang variabelnya aja yang ditambah Nah, coba kita lihat fungsi dua peubah Eh, jangan ngobrol, jangan ngobrol Sip, piecing nih, kumara Dan awan Fungsi real dengan dua peubah real Adalah fungsi yang memadankan Memadankan atau memasangkan Atau mengaitkan gitu ya, lewat aturan Pasangan X, Y X-nya bilangan real, Y-nya bilangan real Jadi ini, pasangan ini ada di R2 Pasangan X Dengan sebuah bilangan real Set Ya, dengan sebuah bilangan real gitu ya Oke Notasinya seperti ini Penulisannya Set Fungsi dari X, Y gitu ya Nah, sekarang X dan Y-nya Dua-duanya Variabel bebas Kalau yang lalu Coba saya review sedikit yang lalu Y sama dengan misalkan X kuadrat Ini yang bebasnya X-nya Berarti X-nya bisa dipilih berapa aja Y-nya ditentukan Kalau sekarang X, Y-nya dipilih bebas Supaya bisa dihitung Tapi tentunya Set-nya ditentukan Jadi ini X, Y-nya disebut Variabel bebas Set-nya Variabel tak bebas Gitu ya Oke Contoh ini Fungsi dua peubah Seperti ini Nah, di diagram ini Disini adalah R2 Pasangan X, Y Dikaitkan lewat Sebuah aturan Hasilnya kita sebut Set Nggak harus set Apa aja lah Mau U juga boleh Nah, contohnya ini Pasangan X, Y Dikaitkan lewat Aturan ini Hasilnya sebuah bilangan real Yang kita sebut Set tadi Oke ya Kemudian pengertian Daerah definisi Atau domain Sama aja dengan Fungsi satu peubah Daerah definisi Dari fungsi Dua peubah F Notasinya juga sama DF Adalah Kumpulan semua Pasangan Nggak boleh ada yang kelewat Kumpulan semua Pasangan bilangan real ini Supaya F, X, Y-nya ini Bisa dihitung Atau terdefinisi Gitu ya Kayak disini Kalau X-nya 10 Y-nya 1 Nggak boleh Akar 1 Min 10 kuadrat Akar negatif Nggak boleh Jadi Kalau X-nya 10 Y-nya 1 Nggak masuk daerah definisi Kalau daerah definisi Semua X, Y Supaya ini Bisa dihitung Atau terdefinisi Kemudian Daerah nilai Itu Gini Tadi dari daerah definisi Kita punya pasangan X, Y-nya Semua pasangan X, Y Supaya bisa dihitung Nah Semua pasangan X, Y-nya ini Dikenakan aturan fungsi Hasilnya Set-nya itu Dinamakan daerah nilai Ya Hasil ngitungnya itu Namanya daerah nilai Oke Contoh Tentukan daerah definisi Dari contoh di atas Lalu gambarkan Ingat Daerah definisi itu Nanti adalah Pasangan X, Y Jadi Gambarnya di bidang Kalau fungsinya Nanti gambarnya di ruang Karena ada set-nya Tapi kalau daerah definisinya Aja di bidang Coba kita lihat ini ya Karena mudah Saya buka aja langsung Oke Fungsinya ini Daerah definisi adalah Supaya dia bisa dihitung Supaya bisa dihitung Berarti Yang dalam akar Nggak boleh negatif 0 masih boleh ya Dan yang di bawah Nggak boleh 0 Penyebutnya Natural aja kan Mudah Nah ini Tapi kita sederhanakan Atau saya tulis DF Daerah definisi Adalah Pasangan Terurut X, Y Dengan Aturan Ininya besar 0 Dan Kalau dari sini Kapan dia 0 Kapan dia 0 Dia 0 Kalau X nya 0 Y nya 1 Jadi Saat X nya 0 Y nya 1 Itu nggak boleh Nggak boleh 0 Jadi X, Y nya Nggak boleh 0, 1 Paham Awan Paham Tidak Profesor Paham nggak Ini paham Iya Itu kedua Dari belakang Paham nggak Kedua Dari belakang Sebelah si Lydia Belakang Yang belakang Kedua Kiri Iya kamu Hah Kamu siapa namanya Hah Andhita Oke Neng paham nggak Neng Ini Neng Yang paling belakang Iya David-David Tan ini Yang paling cantik Ya masa yang Paling ganteng Oke Nah Menggambarnya Menggambarnya Kalau menggamb Ini sih gampang ya Satu titik Dibuang aja 0, 1 Nggak ikut Gitu ya Tapi yang ini Gimana Nah Untuk menggambar Y min X Kuadrat Besar Besar 0 Itu kita gambar Dulu sama Dengan dulu Y min X Kuadrat Kita gambar Sama dengan 0 dulu Jadi ini kan Y sama dengan X kuadrat Betul Gambarnya apa Dibidang X Y aja Parabola ya Oke Saya gambar dulu Nah Ini parabola Ini Didapat Dari ini ya Ini Didapat Dari ini Dibuat 0 Dibuat 0 Jadi Y sama X Kuadrat Nah Dengan Adanya Y min X Kuadrat Sama dengan 0 Maka Bidang X Y terbagi 2 Yang di atas Dan yang di bawahnya Nah Yang memenuhi ini Pasti salah satu Kalau nggak yang di atas Yang di bawah Tinggal masukkan aja Ambil salah satu titik Saya ambil titik disini Berapa 5,0 Misalkannya Disini 5,0 Masukkan kesini 5,0 X nya 5 Y nya 0 Y nya 0 X nya 5 Memenuhi nggak? Nggak Berarti Yang memenuhi ini Yang disini Gitu ya Pasti Kalau yang disini Pas 0 Jadi Ini ada langkahnya Sini Ambil satu titik Sebarang Mau ngambil titiknya Disini boleh Disini boleh Kalau ngambil disini Nanti dicek Eh udah memenuhi Berarti yang ini Oke Saya ambil aja Ini titik 1,0 Saya periksa X nya 1 Y nya 0 Memenuhi ini nggak? Tidak kan ya? X nya 1 Y nya 0 Hasilnya ini kan Min 1 Tidak memenuhi Berarti Ini nggak memenuhi Berarti Darahnya haruslah Yang sebelahnya Oke Supaya jelas Kita arsir Nah Itu daerahnya Batas ini Ikutan nggak? Ikut Karena boleh 0 Ini kan Tapi Titik ini Harus dibuang Titik ini Ada dimana? 0,1 Oh disini Dibuang itu Ini dibuang Karena X,Y nya Nggak boleh 0,1 Selesai Begitu Itu daerah definisi Diingat-ingat Daerah definisi Fungsi 2 Peubah Gambarnya Di bidang ya Sebuah daerah Di bidang Daerah definisinya Kalau grafik Fungsinya Nanti di ruang Karena ada Ada X Ada Y Ada nilai fungsinya Z Siapa yang Sudah paham? Nggak ada Yang Yang belum paham Diguyur Siapa yang udah paham? Hah? Nggak ada? Kamu Nggak ngacung berarti Belum paham Diguyur Siapa yang udah paham Ngacung? Dalam lagi ya Oke Grafiknya Grafik fungsi 2 Peubah Itu Karena ada Daerah definisinya Pasangan X Y Di bidang Ada nilai Setnya Jadi Gambarnya Merupakan Permukaan Di ruang Ya Karena ada X Y Kemudian ada Setnya Jadi ini titik X, Y Set Yang X, Y Yang lain Dapat set Yang lain lagi Secara umum Gambarnya Permukaan Di ruang Nah Menggambar Fungsi 2 Peubah Secara umum Sulit sekali Kalau nggak Pakai software Kecuali Yang Gambar-gambar Standar Kemarin Yang Yang 7 buah Itu Itu yang Banyak dipakainya Nanti Gambar Ini Ini Standar Nggak Kayak yang Kemarin Enggak Kemarin Maka Kuadrat 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 Plus 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 Satu Min Atau Dua Min Atau Set Sama Dengan Apa Kuadrat Itu yang Paraboloida Dan Paraboloida Termasuk Bola Bidang Ini Nggak Termasuk Di yang Kemarin Tetapi Kalau kita Ubah Dikuadratkan Menjadi Salah satu Yang kemarin Coba kita Lihat Kuadratkan Kedua ruas Kok Jadi ini Dikuadratkan Oh Ininya Jadi Sembilan Sembilan Set Kuadrat Gitu Ya Kalau dikuadratkan Ini menjadi Set Kuadrat Sama Dengan Satu Per Sembilan Bukan G Sembilan Tiga Enam Min Sembilan X Kuadrat Min Empat Y Kuadrat Sembilannya Saya Kalikan Kesini Disusun Yang Ada X Dan Y Pindah Kedepan Yang Tiga Enam Biarkan Di Belakang Oke Nah Ini kan Kuadrat 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 Tapi yang Standar Ininya Harus Satu Jadi Semua Saya Bagi 36 Eh Enggak Dilakukan Disini Harusnya Dibagi 36 X X Kuadrat Per Berapa Jadinya Empat Ya Y Kuadrat Ini Per 36 Tapi ada 4 Jadi 9 Z Kuadrat Per Dua Kuadrat Lagi Satu Itu ya Dibagi 36 Semua Dan Perlu Dicatat Karena Tadinya Akar Dia Akan Selalu Enggak Boleh Negatif Setnya Nah Ini Kita Lihat Ini Persamaan Elipsoida Kemarin Yang Semuanya Plus Ke Arah X Nya Dua Ke Arah Y Nya Berapa Tiga Ke Z Nya Dua Telur Bentuk telur Ini Bentuk telur Tapi Cuma Separuh Karena Z Harus Non Negatif Jadi Bagian Telur Yang Bawahnya Enggak Digambar Jadi Kalau Permukaan Standarnya Sudah Tau Oh Ini Elipsoida Enggak Usah Di Iris 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 Kayak Kemarin Gambar Aja Telur Cuma Bagian Yang Di Atas Bidang X Y Dengan Pemahaman Bahwa Ke Arah X Ini Sejauh Berapa Tadi Dua Ke Arah Y Sejauh Tiga Tingginya Juga Dua Itu ya Kalau Belum Tau Ya Diiris Iris Kayak Kemarin Paham Siapa Yang Udah Paham Hah Kamu Belum Paham Oh Dia ngacung Gini Cepet Bawa Pen Eh Jangan Pura Paham Kalau Belum Melingat Lanya Neng Paham Neng Paham Neng Si Si Cantik Oh Pengen Salah Dekat Nah Udah Lanjut Lagi Secara Umum Menggambar Fungsi Dua Perubah Cukup Sukar Bukan Cukup Sangat Sukar Nah Ada Cara Lain Yang Untuk Menggambarkan Fungsi Dua Perubah Menggunakan Konsep Kontur Atau Kurva Ketinggian Itu Yang Dilakukan Orang-orang Geodesi Nah Kita Akan Belajar Berikutnya Menggambar Fungsi Dua Perubah Tapi Hanya Konturnya Tentunya Tidak Selengkap Ini Kalau Ini Lengkap Kalau Kontur Nanti Gambarnya Hanya Di bidang X Y Tapi Mencerminkan Fungsinya Nah Gimana Kita Lihat Gini Coba Kita Lihat Di Nanti Kita Lihat Umum Ini Spesial Dulu Eh Paraboloida Kemarin Bentuk Persamaannya Apa Set Sama Dengan Hah Gitu Ya Oke Betul Ya Oke Kalau Yang Ini Paraboloida Juga Tapi Bentuknya Bukan Ini Ini Puncaknya Di 0 Berarti Ini Dinaikan Tambah Ini Katakan Kalau Tingginya Satu Ya Tambah Satu Paraboloida Setnya Dinaikkan Satu Oke Tapi Nggak Usah Paraboloidanya Permukaan Apapun Yang penting Ini Apa Yang dimasuk Kontur Itu Gini Ada Gambar Sebuah Permukaan Ruang Kemudian Kita Iris Dengan Set Sama Dengan K Irisannya Ini Berbentuk Apa Potongannya Kalau Ini Lingkaran Atau Elips Tergantung Ininya A dan B Nah Irisannya Ini Betul Kelihatan Nggak Hah Kelihatan Irisannya Yang Merah Kemudian Irisannya Ini Saya Koyeksikan Kebawah Kebawah Coba Saya Tanya Katakan Ini K Ambil Aja Lima Itu Ya Lima Itu Ya Kalau Saya Punya Titik Ganti Warna Biru Titik Disini Titik P Itu Yang Merah Ini Nggak Ngepas Titik P Disini Nilai Set Berapa P Itu Misalkan A B Set Sama Dengan F A B Berapa Hah Nggak Nilai Fungsinya Dimasukkan Kesini Jadi Berapa Hah Si Tisi Nggak Bisa Profesor Profesor Kalau Saya Punya Titik Disini X Y Satu Titik Titik P Eh Titik A B Nilai Fungsinya Berapa Hah Bisa Ditentukan Nggak Ya Bisa Nilai Fungsinya Adalah Setinggi Ini Kan Betul Kan Tadi Ini Asalnya Ini Diproyeksikan Kebawah Yang Disini Nilai Fungsinya Berapa Ya Ini Kan Berapa Itu Set Lima Yang Disini Nilai Set Ini Kan Lima Selamat Yang merahnya saya gak tau Kenapa ini di bawah pen gak ngepas Nilai fungsinya disini kan Tuh Jadi Semua titik yang ada Di ellipse ini Setnya selalu lima Betul Percaya Percaya gak ini Kalau paling belakang Kurang Balik lagi Siaran ulang Siaran ulang Siaran ulangan Aduh kalau ulangan itu Harus pelan-pelan ya Karena kayak sepak bola juga kan Kalau ada siaran ulangan Oke Coba saya Coba dengan cara sedikit lain Ngomongnya Coba Ini ada permukaan biru Permukaan Kulitnya aja Gak ada isinya Dalamnya gak padat Kemudian saya iris dengan bidang set sama dengan lima Set sama dengan lima yang abu-abu Nilai setnya jadi bidang XY naikkan lima Nah irisannya Berbentuk Kalau permukaannya ini Kira-kira kayak ellipse gitu ya Paham gak Nah sekarang Titik yang disini Salah satu titik aja gak semua Saya proyeksikan ke bidang XY Eh jatuh disini Katakan ini titik P Jatuhnya Dengan koordinat A, B Maka Nilai fungsi Di titik A, B Sama dengan lima Paham gak Hah Nah Titik yang ini Sama Proyeksikan Maka Titik yang di bawah ini Nilai setnya lima juga Jadi Semua titik Yang tadi ini irisannya Kalau saya proyeksikan ke bawah Semua titik yang ada di ellipse ini Nilai setnya selalu lima Paham Oh sampai ketawa dia Nanti harus gantiin kuliah Kalau ketawa Berarti udah gembira Oke Oke Gambarnya saya kembalikan ke awal Jadi Dengan demikian Elipse yang merah ini Adalah Kumpulan Semua titik XY Kumpulan semua titik XY Yang nilai setnya sama dengan K Ya Ini yang merah di bawah ini adalah Semua pasangan X,Y Yang kalau dihitung nilai fungsinya Bernilai Bukan lima Bernilai K Paham? Tidak Ah untung saya gak usah Nah Ini dinamakan Peta kontur Dengan Nilai K nya lima Atau setnya lima Eh Sorry Setnya sama dengan K Jadi Kalau sekarang Dihapus Atasnya Ini katakan Asasnya gak dihapus Orang cuma menggambar gini XY Disini Yang merah itu Yang merah kok biru Ini Elipsnya Dibilang XY Nah Ini ditulis nanti Lima Eh K Ini artinya Semua XY Yang ada disini Nilai setnya Sama dengan K Ya Jadi yang digambar Nanti hanya itu tuh Kalau saya gambar lagi Disini Hasil kayak tadi Katakan Ini K nya Ambil aja angka Supaya gampang lima Kemudian saya iriskan lagi Dengan K nya Delapan Misalnya dapetnya itu Kalau saya iriskan lagi Misalkan Ini saya belum ngitung Kira-kira aja Misalkan dengan K nya Tujuh Artinya apa Semua XY Yang disini Kalau dihitung Nilai setnya Tujuh Semua XY Yang disini Nilai setnya Delapan Nah meskipun Gambar yang dikirinya Nggak tahu Dengan melihat ini aja Kalau nanti Orang geodesi Ini katakan Pegunungan Dia tahu Oh Makin jauh dari Pusat koordinat Pegunungannya Makin tinggi Gitu ya Makin deket ke pusat Ya pusatnya ditentukan Dimana dia berdiri Misalkan Dia akan Makin kecil Gitu Jadi tinggi rendahnya Permukaan Pegunungan Ketahuan Paham Dengan Adanya ini aja Ini yang namakan Nanti Peta kontur Kita bisa Mengetahui Daerah-daerah Yang nilai setnya Tinggi dan yang rendah Memang Nggak Nggak kelihatan Gambar gininya Gitu ya Itu Tujuan Peta kontur Paham nggak Nggak paham Buru-buru Hapus Kalau nggak paham Lebih cepat Di kontrol set Oke Saya lanjut lagi ke text Ikuti ini Oke Kegedean Nah Oh ini udah diomong Dari tadi Hasil proyeksi ini disebut Kurva ketinggian Dari Permukaan ini Yang sebenarnya Gambarnya nantinya Nggak diketahui Jadi yang ininya aja Hasil proyeksi ini Disebut Kurva ketinggian Dengan ketinggian K Jadi setnya Sama dengan K Semua titik Yang disini Gambarnya Dibidang X Y ya Jangan bingung Loh Kok setnya K Kok ada Dibidang X Y Bukan Ini X Y nya Kalau ada Disini Setnya Kalau dihitung Akan setinggi K Oke Kurva Ketinggian Dari sebuah Fungsi Dua Keubah Adalah Kumpulan Titik Titik Pada Bidang X Y Ini yang Merah Ini kan Kumpulan Titik Titik Yang Mempunyai Nilai Fungsi Atau Setnya Atau Ketinggiannya Sama Jadi kurva Ketinggian Adalah Kumpulan Titik Titik Ini yang Elips Ini Di bidang X Y Yang Nilai Setnya Sama Semua Yang ada Di merah Ini Setnya Sama Dengan K Itu Kurva Ketinggian Dan Nanti Akan Kita Gambarkan Untuk Berbagai Nilai K Yang Berbeda Satu K Dapat Kurva Ketinggian Satu K Yang Dapat Kurva Ketinggian Lagi Gambar Kurva Ketinggian Nggak Selalu Elips Bisa Garis Bisa Lengkungan Tergantung Persamaan Ininya Nah Gambar Berapa Ketinggian Dengan Berbagai Nilai Kak Itu disebut Peta Kontur Menurut Orang Geodesi Coba Supaya Paham Kita Lihat Ini Ah Ini Rasanya Nggak Enak Jawabannya Jadi Saya Krop Eh Tapi Ngegambar Nanti Saya Paling Nggak Bisa Yaudah Dari Sini Tapi Nanti Saya Coret Gambar Peta Kontur Ingat Kalau Peta Kontur Di Bidang XY Nah Caranya Set Diganti K Nanti Dijalankan K Berapa Nilai Yang Pertama Dulu Yang Pasti Set Nggak Boleh Negatif Gitu Ya Karena Ini Nanti Akan Saya Kuadratkan Tapi Diingat Dari Awal Set Nggak Boleh Negatif Nah Kuadratkan Bintang Ini Bintang Dikuadratkan Diperoleh Kalau disusun Jadi ini Percaya Aja Ini Yang Tadi Contoh Yang Tadi Sebenarnya Contoh Yang Di Teorinya Ini Contoh Yang Ini Sama Lagi Jadi Setelah Dikuadratkan Jadi Ini Cuma Sekarang Yang Ada X Y Ditaruh Di Ruas Kiri Sisanya Di Ruas Kanan Set Di Ruas Kanan Karena Set Nanti Diganti K Nah Ini Nggak Enaknya Jadi Saya Akan Tulis Aja Ya Gimana Ya Saya Saya Krop Tapi Nanti Saya Perlu Ngegambar Yang Enggak Perlu Gambarnya Jelek Tapi Penjelasannya Lebih Lebih Jelas Menurut Saya Menurut Kalian Mungkin Nggak ada Yang Jelas Kemudian Untuk Menggambar Kurva Ketinggian Ini Yang Namanya Persamaan Kurva Ketinggian Itu Adalah Setnya Dikasih Nilai K 9x Kuadrat Ini Bukan G 9x Kuadrat Ditambah 4y Kuadrat Sama Dengan 36 Min 9 K Kuadrat Setnya Ganti Dengan K Ingat Tadi K Harus Non Negatif Ini Setnya Diganti K Kita Lihat Ruas Kiri Nggak Mungkin Negatif Kuadrat Kuadrat Berarti Ruas Kanan Nggak Boleh Negatif Berarti K Paling Gede Berapa Ini Lebih Besar 0 Jadi Maka Yang Ini Juga Kalau Dihujian Harus Ditulis Gak Gak Boleh Gambar Gambar Kayak Gini Ini Harus Lebih Besar 0 Artinya K Harus Lebih Besar Dari Lebih C Nah Bohong Aja Lebih Kecil K K Kalau 10 Gak Bisa Ini Jadi Negatif Jadi K Kesimpulan 2 Betul Bapak 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 Paham Neng Paham Neng Si Neng Yang Ini Gembira Paham Nah Gitu Iya kuliah Harus Gembira Supaya Kalau Gembira Itu Kayak Saluran Air Yang Gak Mampat Masuk Kalau Terlalu Konsentrasi Gitu Tapi Gak Gembira Itu Seperti Air Yang Ngalir Di Selang Yang Mampat Nanti Gak Percaya Lagi Ya Awas Kalau Gak Percaya Berarti Murtad Oke Nah Tinggal Kita Gambar Untuk Berbagai K Saya Ambil Yang Ekstrim Dulu Kalau K K Nya 2 Jalanin Berapa Aja Nanti Kalau Disoal Sesuai Permintaan Soal Kalau Nggak Diberikan K Nya Jalanin Yang Istimewa Istimewa Dulu Persama Menjadi 9X Kuadrat Ditambah 4Y Kuadrat Sama Dengan K Nya 2 Menjadi 0 Berapa XY Yang memenuhi Ini Ini Ellipse Bukan Bukan Kalau Ellipse Ini Satu Neng Ya Bukan Ellipse Ini Hanya Dipenuhi XY Harus Titik 0,0 Cuma Satu Titik Aja Gambar Kita Gambar Ini Nah Kita Labelin Disitu 2 Maksudnya K Nya 2 Bukan Posisi 2 Bukan K Nya 2 Satu Titik Aja Gitu Ya Yang Ekstrim Lagi Kalau K 0 Ini Yang Paling Kecil 9X Kuadrat Ditambah 4Y Kuadrat Sama Dengan Berapa 36 Saya Bikin Ruas Kanannya 1 X Kuadrat Per Berapa 36 Bagi 9 4 2 Kuadrat Y Kuadrat Per 3 Kuadrat Sama Dengan 1 Ini Baru Ellipse Ke 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 X 2 Ke 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 3 Ellipse Gambarlah Ellipse Kalau Perlu Warna Warna Ijo Ellipse Ini Kayak Ellipse Gak Ampun Gak 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 Gambarnya Ambil Dari Sini Eh Mana Kan Bagus Ambil Tekstnya Jangan Dibaca Lebih Enak Yang Saya Tekstnya Jadi Gimana Susah Pisah Pokoknya Itu Tumpah Pas Gak Gak Gedein Dulu Biar Pas Koordinatnya Biar Sama Jadi Gitu Gak Gak Pas Udahlah Ini Pokoknya Hasilnya Saya Gambar Di bawah Sampai Sini Paham Gak Kenapa Ini ada Nol Disini K K K Nol Artinya Oh Bukan Artinya Kalau Saya Ambil Titik P Disini Nilai Fungsi Di P Berapa Hah Nol Katanya Profesor Nol Percayalah Saya Sama Profesor Ini kan Dibuat Tadi K Set 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 Berupa Elipse Jadi Di Elipse Ini Semua Titik Di Elipse Ini Nilai Set 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 0 Makanya Dilabel 0 Titik 0 0 Tadi Dapetnya K Nya 2 Berarti Set Set 2 Di Titik 0 0 Nilai Set 2 Oke Sekarang Saya Gambar Yang Lain Lagi K Nya Mau Berapa Ih Hijau Terus Ya Satu Itu ya Berapa Jangan Tiga Gak Boleh Tiga Karena Berarti Anto Sembilan X Kuadrat Ditambah Empat Y Kuadrat Sama Dengan Berapa Tadi Tiga Enam Min Sembilan Ya Betul Jadi Berapa Ini Ini Berapa Ini Dua Tujuh Jadi Saya Bisa Tulis X Kuadrat Per Dua Tujuh Per Sembilan Ya Ya Dua Tujuh Per Empat Gitu 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 Kalau gak Salang Itu Atau X Kuadrat Per Ini Apa Berapa Jadinya Tiga Akar Tiga Pangkat Dua Itu Ya Per Ini Mau Akar Dua Tujuh Per Empat Oke Gambarnya Apa Ini Bentuknya Apa Ini Elipse Lagi Eh sorry Ini Kuadrat Nah Elipse Lagi Elipse Gede Mana Yang 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 B T Mana Yang B Tiga Oh Ini Lebih Gede Ini Lebih Kecil Karena Bawahnya Lebih Kecil Ini Akar Tiga Yang Tadi Dua Akar Tiga Lebih Kecil Dua Jadi Ini Elipse Ini Juga Nanti Bawahnya Lebih Kecil Dari Tiga Jadi Elipse Lagi Gambarlah Elipse Kurang Lebih Ini Jaraknya Akar Tiga Berapa Ya Satu Koma Berapa Nggak Tau Nah Ini Kalau K Satu Coba Nebak Kalau K Sama Dengan Sebentar K K K Dua Belum Ya Eh Udah Satu Setengah Nanti Elipse Lagi Elipse Di Dalam Yang Coklat Atau Di Luar Yang Coklat Satu Setengah Ini Ya Satu Komal Lima Ini Ya Di Hitung Dulu Sampai Kedalam K Nya Dua Disini Nah Itulah Peta Konturnya Jadi Dengan Melihat Ini Saya Tau Bahwa Makin Dekat Pusat Koordinat Fungsinya Makin Tinggi Setinggi Dua Keluar Fungsinya Rendah Sampai Di Ujung Nilainya Nol Di Luarnya Lagi Nggak Ada Di Luar Ini Nggak Ada Jadi Kalau Sumbu Setnya Kedepan Kita Sumbu Setnya Kesini Ya Disini Nilainya Dua Tingginya Yang Disini Nilainya Nol Dan ini Emang Tadi Setengah Telur Meskipun Gambar Telurnya Nggak Tau Kita Bisa Mengetahui Daerah Daerah Yang Tinggi Dan Yang Rendah Itu ya Paham Nggak Mongok Dia Nah Sekarang Kita Dua Diskusi Diskusi Mungkinkah Dua Buah Kontur Dua Buah Yang K Berbeda Berpotongan Maksudnya Gini Mungkin Nggak Gini Misalkan Yang K Nya Lima Ini Yang K Nya Enam Mungkin Gini Nah Berpotongan Mungkin Nggak Ini K Nya Enam Ini K Nya Lima Berpotongan Mungkin Nggak Hah Kenapa Hah Pintar Eh Belum Melengkap Apa Satu X Y Menghasilkan Satu Z Karena Nggak Mungkin Kata Dia Jadi Kalau Ini Titik P Titik Potongnya Nilai Fungsi Di Ketinggian Ini Nilainya Lima Tapi Menurut Kurva Ketinggian Yang Ini Nilainya Enam Nggak Boleh Satu Pasang X Y Satu Titik P Nilai Z Harus Satu Kan Fungsi Kalau Fungsi Itu Satu X Z 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 Gak boleh Jadi gak boleh ya Oke saya hapus Ini penjelasannya Nanti kalau diperlukan lihat videonya lagi Karena diperlukan Tidak mungkin Kalau F nya fungsi Kalau bukan fungsi sih mungkin aja Berikutnya Mungkin gak dua buah kontur yang Tidak berpotongan mempunyai nilai K yang sama Jadi gini Ini K nya Satu Yang ini juga K nya satu Mungkin gak Gak ada hal yang bertentangan rasanya ya Nanti kita lihat di contoh Bahwa ini mungkin Oke ya Kita lihat Contoh Saya buka dari sini Nanti kalau perlu penjelasan Yang detail saya tulis lagi Contoh Ingat Kalau mau bikin Kurva ketinggian Itu set nya diganti K Jadi awalnya kan tadi Set Sama XY Ganti set nya dengan K Itu namanya Persamaan Persamaan kurva ketinggiannya Kemudian gambarkan Untuk berbagai K Kalau K nya satu Gimana gambarnya Ini gambarnya gimana Di bidang XY Gambarnya gimana XY X nya yang sama dengan satu Atau sama aja Y sama dengan Seper X Kalau X nya tambah besar Berarti ke kanan Y nya tambah kecil Tapi kalau X nya positif Ini gak pernah nol Cuma menuju nol aja Jadi kalau ke kanan Ya Dia gambar gitu Makin lama makin Kecil gitu ya Tapi gak pernah negatif Makin ke kiri Mendekati nol Y nya makin besar Nah Gitu ya Kemudian Untuk yang Daerah yang X nya negatif Digambarnya gitu Oke Ya ini kurang bagus Yang menggambarnya Harusnya simetri Dan ini Nilai K nya Tadi satu Nah Untuk K nya Sama dengan satu Kurva ketinggiannya Terpisah Gak apa-apa Yang tadi pertanyaan kedua Jadi Yang pertanyaan kedua ini Mungkinkah dua kontur Yang tidak berpotongan Memiliki nilai K yang sama Mungkin ini K nya Dua-duanya satu Gak berpotongan Kalau K nya Min satu Gimana Atau Y sama dengan Min satu per X Kalau Jadi berlawanan tanda Kalau X nya positif Y nya negatif Jadi Dari gambar ini Gimana kan Diminuskan 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 Gambarnya ini Dan ini K nya Min satu Gitu ya Oke Saya gambar yang bagusnya Disini Kalau K nya 0,25 Ya kayak K satu aja Cuma lebih rendah Disininya K nya K nya Min 0,25 Dia jadi ini Dan yang merah Min 0,25 Sudah gambar aja 0,5 Dia lebih tinggi aja Gambarnya mirip K nya Min 0,5 Terus gambar Berbagai K Nah Itulah peta konturnya Dari peta kontur ini Kita lihat Kalau ini pusat koordinat Kita bergerak Ke arah sana Ke timur laut Kalau ini Menyatakan Ketinggian Pegunungan Makin tinggi ya Makin Kesana Makin tinggi Kalau bergerak kesini Makin rendah Bergerak kesini Makin tinggi Bergerak kesini Makin rendah Pegunungannya Gitu ya Paham? Paham sekali Tutup Eh ada yang menyatut Satu contoh lagi Khusus Untuk anak FTSL K 0,28 K lain juga Sama Oke Kembali Ingat-ingat Persamaan Kurva Ketinggian Set nya Diganti K Kemudian Digambar Untuk berbagai K Oke K nya 0 Saya pilih K nya 0 dulu Ini gambarnya Apa? Hah? Enggak Itu kalau Satu Hah? Ya dirumuskan Y sama dengan X kuadrat Eh Kesini dulu Y kuadrat Sama dengan X kuadrat Betul? Kesini dulu Akarkan Y sama dengan Penarikan akar Ada plus min Sama dengan Eh kok jadi Sama dengan lagi Ya ini Jadi yang bawah ini Y sama dengan Plus min X Sepasang garis Sepasang garis Y sama dengan X Dan Y sama dengan Min X Y sama X Kesana Y sama Min X Kesana Eh mana Kok gak digambar Y sama dengan X Dan Y Sama dengan Min X Ini K Ini K nya berapa Nol Eh boleh Berpotongan katanya Gak boleh Boleh Nah K nya sama Kalau K nya berbeda Gak boleh berpotongan Oke Kemudian Kalau Disini Kita lihat K nya positif Ya bayangkan K nya satu Itu ya Kalau satu Menjadi Ini Y kuadrat Min X kuadrat Sama dengan Satu Hiperbola Yang gak boleh Nol Yang mana Y nya gak boleh Nol Kan ininya Satu Ya Y nya paling sedikit Berapa Satu Kalau K gini Y nya paling kecil Berapa Kalau satu Tadi ini Y nya paling kecil Satu Kalau K Y nya paling kecil Berapa Hah Enggak Akar K Akar K Y nya paling kecil Akar K Disini akar K Sama minus akar K Tadi Eh sebentar Tadi ada Y sama dengan X dulu ya Yang tadi Y sama dengan X Y sama dengan Min X Kemudian ini ada K Eh akar K Sama minus akar K Para Hiperbola Membuka gitu ya Ini pasti asimtotnya nih Nah Gitu ya Eh Ini kok gak ngepas Pindahin titiknya Jadi disini Gitu Kalau K nya kecil Yang ini Kalau K nya Minus 0,5 Jadi yang ke Kiri kanan Dan K yang lain digambar Gitu ya Nah dengan melihat peta kontur ini Kita lihat Makin ke Makin ke Utara Nilai fungsinya Makin tinggi Set nya Makin ke Timur Makin rendah Nilai fungsinya Ke bawah Negatif Bergerak kesini Positif lagi Set nya Kesini negatif lagi Kalau bergerak miring Nanti Kita akan pelajari Namanya turunan berarah Nanti Seberapa curang Gitu Sudah paham Hah Sekarang udah paham Belum Oke Ada yang mau nyalin Ya Nah Nah Tiga peubah Hanya sedikit Fungsi tiga peubah Variablenya Tiga Nama fungsinya Kita sebut U Jangan set lagi Jadi Variablenya Bebasnya X, Y, Z Nah ini Melewat aja udah Males lah Peta kondornya Permukaan udah pusing Ini aja Sebenarnya Tiga peubah mah Udah lah Biarin aja Di tutorial ada juga Biarin aja Nah Kita akan membahas Kalau di fungsi Dua peubah Turunannya itu Banyak Macemnya Ada Turunan Parsial Nanti ada Ada yang namanya Vektor Gradien Nanti kita sampai sana Ada yang namanya Turunan Berarah Jadi turunan tuh Ada macam-macam Nah Kita akan Pelajari dulu Apa yang dimaksud Dengan turunan Parsial Turunan Parsial Bertujuan Untuk Menghitung Kemiringan Tanjakan Atau aja Perubahan Ketinggian Dari kurva Yang merupakan Perpotongan Permukaan Ini permukaan awal Dengan bidang Yang sejajat Dengan X Osem Atau Y Osem Bingung Kita lihat gambarnya Klik dulu ini Udah saya bikin Beberapa tahun Yang lalu Ini Coba Gini Perhatikan Sebuah permukaan Set F X Y Ya ini Kayak gambar Seperti 4 bola Tapi pada Prinsipnya Permukaan Apa aja Kemudian Kita ambil Titik Tertentu Di permukaan Ini Titik Ini X 0 Y 0 Nilai fungsinya Masukkan ke sini Dapat Kita sebut Tingginya Set 0 Gitu Nah Kemudian Kita Iriskan Permukaan Ini Dengan Bidang Ini Y Sama dengan Y 0 Kebayang Kebayang gak Ada gambar mirip Sepempat bola Dipotong bidang Irisannya berupa apa Garis lurus Kurva Elips Apa Bidang Apa Irisan ini Dengan Yang biru Bidang ini Hasilnya berupa Nah itu Langkungan ya Kurva Nah Irisannya gitu kan Bukan yang ini Bukan yang tegak ini Yang ini aja Irisannya Betul Ciluk 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 Si Eneng ini Gembira sekali Gitu ya Sam irisannya Gitu bisa bayangkan Perlu soalnya Membayangkannya Nah Karena mau menurunkan Apa arti turunan Parsial Sebentar lagi Nah Kemudian Saya mau tanya Ini tadi Irisan dengan Bidang Bidangnya apa Y sama Y 0 Bidang Y 0 nya misalkan 3 Y sama dengan 3 Bidang Y sama dengan Y 0 ini Sejajar dengan bidang X O Z Betul Ya Bidang X O Z itu bidang pinggir ini X O Z Yang dinding pinggir ini Bidang yang biru Sejajar dengan bidang X O Z Bidang ini Saya mau tanya Sekarang Kalau saya ambil titik Ini di bidang yang biru Disini Nilai Y nya berapa Pasti koordinatnya X nya gak tau Tapi Y nya pasti Y 0 Betul Ini set nya juga gak tau berapa Bisa berubah-ubah Di titik ini Juga Koordinatnya Bagian Y nya Y 0 Betul Paham gak Andita Bahwa Semua titik Di bidang yang biru Eh biru gak disitu Suka beda warna Di semua titik Yang biru Y nya pasti Sampai dengan Y 0 Kan bersamanya ini Gambar itu tuh Awan Paham gak Awan Tadi ada manusia Di belakang kamu ya Sekarang gak ada ya Tadi ada Tadi kan diguyur Dia Diguyur kali Terus masuk surga Nah Sekarang pertanyaannya Kalau di titik Ini Titik ini nih Pada kurva Perpotongannya Y nya juga sama dengan Y 0 Betul Koordinatnya berarti Ya Memang X nya gak tau Tapi Y nya Bagian Y nya Sama dengan Y 0 Paham Di semua Kurva ini Nilai Y nya Selalu Y 0 X sama Z nya Berubah-ubah Paham Beneran Kamu Kribo Paham Mau dong Rambutnya kayak gitu Biar muka Gak kayak kuda Nah Sekarang Di titik yang awal Tadi Ini X 0 Y 0 Y nya pasti Y 0 Di sini ya Di kurva yang Irisannya Dan Z 0 Saya mau bikin Garis singgungnya Tapi Bukan persamaan garisnya Yang mau dihitung Persamaan garis di ruang bisa Yang mau dihitung Kemiringannya berapa Miring sekali Atau Oh datar Gitu Dihitung kemiringannya Gimana Kita lihat Kurva yang merah ini Y nya selalu Y 0 Berarti yang berubah-ubahnya Hanya Z dan X nya aja Betul Jadi Garis ini Kemiringannya Hanya dipengaruhi oleh Nilai Z dan X Ya Y nya pengaruh Tapi Y 0 nya Konstanta Ya Selalu Y nya Y 0 Tinggal yang berubah-ubah X sama Z Nah Sekarang Kurva yang Merah ini Saya proyeksikan Ke bidang X O Y Di bawah ke Kiri Ini proyeksikan ke sana Jadi kalau ini Tadi Gambarnya ini Sumbu X Ini saya gambar disini Sumbu X Ini sumbu Z Ini saya gambar Sumbu Z Maka proyeksinya Ke kiri Menjadi ini Betul gak Bisa bayangkan Dan garis Yang miring ini Diproyeksikan juga Menjadi garis disini Terbayang Terbayang gak ini Keribok Terbayang Ya Paham gak Pop Paham gak Pop Hah Paham Itu yang jawab Sekretarisnya Paham Oke Supaya gambarnya Gak distorsi Saya hapus lagi ya Jadi Yang ini Proyeksikan Ke bidang X O Z Nah Kita lihat bahwa Kurva merah ini Y nya Konstan Selalu Y 0 Sekarang Untuk menghitung Kemiringannya Tinggal kemiringan Antar Z dan X Aja Z nya Tenduh fungsi Dari X Ini Y nya selalu Y 0 Konstan Nah Kurva tersebut Merupakan Fungsi dari X saja Y 0 Pengaruh Pengaruh Tapi konstan Aja Y 0 Ya Ada Y 0 Tapi Konstan Aja Yang variable Hanya Kalau X nya Berubah Z nya Berubah Y nya Masa lalu Y 0 Meskipun Diitungan Mempengaruhi Tentunya Nah Ini kita Pandang Sebagai Z Fungsi X Saja Dengan catatan Y nya Selalu Y 0 Kemiringannya Berapa Kan Ini jadi Kayak fungsi Satu Peubah Kemiringannya Adalah Deset D X Di titik Ini Nanti ya Kembali Titik jemaah Ini Y 0 nya Pengaruh Diitungan Tapi Konstanta Nggak variable Lagi Nah Gradiennya Itu ya Nulisnya Ini Nulisnya Nulisnya Tadi Saya tadi Tulis Deset D X Nah Tapi Kalau Dua Peubah Nulisnya Nggak pakai D Tapi pakai Simbol Ini Ini Dibacanya Do Do F Do X Kalau ini D Ya F sama Z sama aja Ini mau Z juga Boleh Atau yang Saya aja Yang disesuaikan F Kalau di Fungsi Satu Peubah D F D X Kalau di Dua Peubah Do F Do X Pakai Do Itu ya Si Do Simbolnya Gitu Ya Gitu Gambar Gambar Kuruf Yunani Ini Kuruf Delta Kecil Kalau Delta Gede Itu Kayak Segitiga Ini Delta Kecil Kalau Lupa Saya Nah Kemiringannya Adalah Ini Atau Simbolnya Boleh Juga Ini F Atau Z F sama Z Sama aja Diturunkan Ke X Kenapa Diturunkan Ke X Karena Y Konstan Ini Musingin Udah Nggak usah Dibaca Ini Nyalah Gitu Ya Oke Nah Ini Dinamakan Turunan Parsial Dari F F Terhadap Variable X Oke Y Konstan Oke Kenapa Limitnya Ini Saya Mungkin Perlu Juga Jadi Saya Review Kalau Di Fungsi Satu Keubah Kalau Saya Punya Set Fungsi X Sengaja Saya Pakai Set Maka D Set DX Itu Kalau Definisinya Limit Turunan Limit H Menuju 0 F X Ditambah Delta X Min F X Dibagi Delta X Atau Eh Dibagi Sorry H H Di Pakainya H Kalau H Nya Delta X Ini Semua Delta X Nah Ini Sama Cuma Ada Embel Embel Ini Y Y 0 Selalu Karena F Awalnya Fungsi 2 Keubah Ini Sama Sama F X 0 Tambah H Min F X 0 Dibagi H H Menuju 0 Itu Definisi Turunan Nanti Ngitungnya Nggak usah Pakai Ini Aduh Rumit Itu Ngitungnya Nanti Belakangan Gampar Tapi Simbolnya Ini Do F Do X Oke Itu Turunan Parsial Ke X Y Konstan Satu Lagi Eh Jangan Ditutup Dulu Mana Mana Si Demo Ini Turunan Parsial Ke Y Sama Kayak Tadi Ada Permukaan Ada Titik Di Permukaan X 0 Y 0 Z 0 Aduh Ini Masih Konsentrasi Nggak ya Muka Mukanya Udah Kayak Zombie Gini Nanti Dikit Lagi Yang Ini Nanti Cara Ngitungnya Pertemuan Berikut Nah Kalau Sekarang Kita Iriskan Dengan Bidang X Sama Dengan X 0 Bidang X Sama Dengan X 0 Itu Sejajar Dengan Bidang Y O Z Betul Yang Biru Eh Jangan Ngobrol Yang Biru Sejajar Dengan Bidang Y Sama Y O Z Jadi Dari Bidang Y O Z Dimajukan Sebanyak X X 0 Kedepan Bidang Y O Z Majukan Kedepan Irisannya Kembali Berupa Kurva Di Kurva Ini X Selalu Sama Dengan X 0 Paham Nggak Nantuk Lagi Meremelek Nanti Lama 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 Nereme Lebih Lama Dari Mereks Oke Irisan Sepanjang Kurva Ini X Selalu Sama Dengan X 0 Nah Jadi Sekarang Kurva Ini Saya Proyeksikan Ke bidang Y O Eh Benar Ini Mau dihitung Kembali Kemiringannya Jadi Kurvanya Beda Kemiringannya Beda Masih Melalui Titik Yang Sama Tadi Kurvanya Kesini Kurvanya Yang Ini Nah Ini Kurvanya Saya Proyeksikan Ke bidang Y O Ser Jadi Ini Y O Ser Eh Mana Ilang Ini Kurvanya Mundurkan Ke Dalam Sana Jadi Ini Nah Pada Kurva Yang Merah Ini Saya Punya Hubungan Ser Fungsi Dari X Selalu X 0 Y Berubah Jadi Ini Seolah Ser Hanya Fungsi Y Aja Karena Ini Konstantal Kemiringannya Tak Lain Deset DY Ya Atau DF DY Kan yang Variable Ini F Fungsi Y Aja Tapi Tidak Pakai D Pakai DO Lalu DO Keubah Kemiringannya Kemiringan Garis hijau Adalah DO F DO Y Atau Simbolnya Ini F Indeks Y Nah Kalau Dikembalikan Ke definisi Turunan Ini Sekarang Y Yang Divariasi X Konstan Selalu X 0 Nah Itu Dinamakan Turunan Parsial Terhadap Y Lanjut Lagi Biasanya Kan saya Keluar Duluan Sekarang Bu Ikhro Dulu Kalau Dia Belum Keluar Kita Terus Aja Dia Keluar Sejam Sebelas Kurang Sepuluh Nanti Kita Sebelas Lebih Sepuluh G Terus Ok Felicitis